Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh broku Jumpa lagi dengan saya, Mulia Di Ucok Jadi malam ini saya mau berburu ke piting lagi broku Dan malam ini saya cuma memakai 4 bubu Dan ada yang satu yang spesial yaitu Bubu payung bro, bubu payung Nah dan bubu payungnya itu saya memakai udang broku Mungkin kawan-kawan kaget kenapa saya memakai udang umpannya broku Nah begini ceritanya broku, ada pengalaman saya Jangan bosan broku, dengarkan broku Ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawanku semua Jadi saya kan punya kawan banyak pekerja empang Dan pengalaman saya juga broku Jadi udang itu mempunyai sifat kanibalisasi broku Sebab tukang empang-empang itu kan sering memelihara udang Jadi kapan udangnya ada yang satu yang mati Udang yang lain itu harus dipanen broku Harus dipanen Kapan tidak yang lain itu bakalan mati Karena kenapa udang yang mati tadi itu Kena penyakit terus dia mati broku Kapan udang yang lain itu memakan kawannya yang mati Yang lain bakalan ikut mati broku Jadi ini sangat bermanfaat untuk kawan-kawan Mudah-mudahan bisa dipakai untuk bubunya broku Dipasangi umpang udang Jadi kita itu pakai umpang udang ini mudah-mudahan kita dapat broku ya Karena udang itu mempunyai sifat kanibalisasi Jadi saya pastikan pasti tubuhnya dapat broku Dan ada yang miris yang saya alami broku Kemarin itu kita sudah kena badai Waktu berburu kepiting sama Umarsil Jadi pas malamnya itu broku Malam larut malam baru kita pulang Itu pun kita basah-basahan broku pulang Ini broku ada satu kecolongan umpan Yang saya tidak keluarkan Dan itu berada di deretan ke-7 Atau ke-8 broku itu Saya sudah tidak tahu broku Terus paginya saya sudah mau bersihkan itu bubuk Oh ternyata broku Karungnya sudah robek Sampai yang ke dalam-dalam itu Robek semua broku Sampai itu yang bubu yang punya ikan Sampai disitu dia robek Dan pelakunya adalah tikus broku Nah ini dia broku contohnya Bubu saya yang robek Robeknya luar biasa banget broku Luar biasa besar robeknya Jadi yang saya pasang ini Bubu empat itu Ada juga yang saya benahi sedikit broku Ada yang saya benahi Saya jahit pakai ini senar Dan kita bisa gunakan malam ini Dan kalau kawan-kawan mau Dan mudah-mudahan ada kesempatan saya Saya akan videoin Cara repair bubunya broku Cara membuat Memperbaikinya lah bubunya Oke bro Mudah-mudahan malam ini kita dapat Dan bubu payungnya juga kita dapat Oke Oke bro Kita langsung saja kesana Pasang bubunya Terus kita tunggu Oke Oke bro Karena saya Tadi bawa umpannya pas-pas Umpan kalamannya pas-pas Jadi saya habis mencari broku Dan Kita mau tarik bubu yang itu Karena kita lewati broku Itu dibawa broku Itu di bawah broku Itu tutu 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 Tularnya broku Ini besar ini ularnya broku Ini roh talinya broku Allah Akbar Kita coba tarik broku ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah broku Alhamdulillah broku Alhamdulillah broku Alhamdulillah broku Ya mohon kemaklumannya broku ya Soalnya Ya pencayanya kurang broku Tadi kita sudah ikat kepitingnya bro Kita tarik yang ini lagi bubunya Nah itu broku di dalam tuh Tuh Berapa ekor broku Itu di dalam broku Ini broku Berapa ekor itu broku Di dalam tuh Tuh Dapat dua ekor bosku Umpannya itu Disobek-sobek lagi broku itu Alhamdulillah broku Alhamdulillah bro Hasilnya Kita sudah tarik dua bubunya Ya sudah dapat Berapa ekor Tiga ekor broku Dan nanti juga kita Habis cari-cari Apa lagi namanya Umpan Kita sempat melihat Kepiting Satu broku Tapi ya Namanya bukan rezeki broku Lepas itu Oke broku Jadi Biarkan dulu lama-lama Yang dua itu Nanti sebentar Sekalian kita cek semua broku Mulai dari Bubu payungnya Sampai ke Bubu yang dekat Apa sana Dekat Gorong-gorong Oke broku Kita Setelah-setelah Oke Jadi Kita mau tarik ini broku Bubu ini Bubu payungnya ini Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Apakah ada perukuh Apakah ada perukuh Banyaknya Di dalam perukuh ini Tunggu dulu perukuh ya Aduh Aduh Semuanya Ada Di dalam broku Ada udang Ikan Ini Tempat bukanya broku Sebelumnya Saya sudah Sobek Alhamdulillah Apanya ini Bubu Anunya Bubu apanya Yang baru ini Bubu barunya Nih 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 udangnya broku Nah itu Banyak dapat udang broku Ini Tadi Ikan apa ini Ini ada sisa-sisa Empannya Nah ini ikannya bro Ini Ikan Mujair Dapat Empat ekor broku Ikan belanak satu Ini ikan satu Ini Tata ikan apa ini 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 Nah Ini udangnya broku Ini Banyak udangnya ini Dia dapat Padahal pasangnya Cuman beberapa jam Ini broku Ini Bayangkan Kalau kita pasang sehari Ini bro Udangnya itu Lompat Lompat Ini Udangnya Sana ikannya broku Oke broku Jadi kita cek Bubunya lagi Kita kan tadi Sudah angkat Bubu payungnya Kita cek Bubunya lagi Hai Bismillahirrahmanirrahim Karena ini Airnya sudah Mulai surut Broku ini Nih Di bawah ini Ini gak kelihatan Karena airnya Agak-agak pucat Broku Adakah bosku Kita urut-urut Sedikit Wih Bosku Luar biasa Alhamdulillah Broku Nih 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 Bro Dapat lagi Broku Nih Nih Sudah fokus Broku Alhamdulillah Alhamdulillah Broku Oke bro Kita simpan disini dulu Kita cek yang Bubu kesana lagi Disana itu Broku Bubunya sudah kelihatan Itu Broku Dan di bawah situ Nah Ada penampakan Ada penampakan Ular Broku Memang Kalau lagi tinggi air Banyak Kepit Eh banyak Kepiting Banyak Ular Kepiting juga Broku Dan ini sekarang Sudah mulai surut Ini tadi sudah dapat Dua ekor ini Broku Bro Dari kejauhan Dapat lagi Broku Dari kejauhan Kita dapat lagi Nah 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 Pelan-pelan Broku ya Kita tarik pelan-pelan Aja Tuh Tuh Kelihatan gak Broku Alhamdulillah Broku Sudah dapat Tadi Dapat lagi Broku Alhamdulillah Broku Rezeki malam ini Om Arsil gak ikut Om Durempu Gak ikut Lagi-lagi Sibuk Oke Broku Kita lanjut lagi Broku Alhamdulillah Kita tarik yang Bubu yang ada di dalam Gorong-gorong ini Broku Bismillahirrahmanirrahim Oh Bro Dibawa air Masuk ke dalam Bro Bu Bro Oh Alhamdulillah Rabbil Alamin Broku Bro Alhamdulillah Broku Ini broku Dapat dua ekor Broku Alhamdulillah Bro 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 Alhamdulillah Dapat Captain Monster Dua ekor Alhamdulillah Broku Jadi air yang dari atas sana Dia halo semua Apalagi Kepiting Pasti masuk Broku Singgah Untuk menikmati Umpannya Broku Dan Umpannya ini Broku Tinggal kaki-kakinya Dan tinggal Batoknya yang atasnya Kepiting Kalama itu Broku Yang tersisa Saya sampai berdebar 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 Ini Broku Melihat Kepiting Monster Sebesar Ini Broku Dua ekor Lagi Broku Alhamdulillah Broku Sisa Satu Bubu Broku Alhamdulillah Kita langsung Cek Saja Broku Oke Tadi ini Sudah Dapat Ini Broku Yang Kepiting Lima Jari Broku Oke Kita tarik Lagi Broku Yang terakhir Ini Broku Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Lagi Ini Broku Dapat Ikan Broku Alhamdulillah Dapat Ikan Mujahir Dia makan Itu Sana Broku Ininya Aduh Kurang Fokus Ini Yang dia makan Itu Broku Sari Sari Apanya Sari Sari Ini Sari 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 Kepiting Alhamdulillah Broku Terci Kepiting Ini Dua Jari Bagus Bagus Untuk Umpan Oke Kita Kumpulin Disana Kepiting Terus Kita Ikat Semuanya Alhamdulillah Broku Rezeki Malam Ini Sungguh Sangat Luar Biasa Broku Dan Pake Umpang Kalama Ternyata Jitu Broku Tidak Kalah Dengan Umpan Yomarsil Dan Ini Broku Hasilnya Untuk Kepiting Karena Saya Sudah Mengikat Broku Dan Yang Saya Ikat Ini Cuman Yang Gede Gede Broku Dan Alhamdulillah Juga Broku Bubu Payung Tak Terduga Hasilnya Ternyata Dia Banyak Menciduk Ikan Apalagi Udang Broku Alhamdulillah Broku Dan Kepiting Yang Dua Tadi Broku Yang Kecil Kecil Itu Sisa Satu Broku Yang Saya Rilis Soalnya Dia Kabur Satunya Broku Dari Tempatnya Tadi Saya Simpan Dia Kabur Satu Broku Sisa Satu Yang Ada Jadi Cuman Satu Yang Saya Rilis Broku Saya Sudah Rilis Juga Oke Bro Jadi Cukup Sampai Disini Dulu Video Saya Malam Ini Saksikan Video Saya Selanjutnya Broku Oke Mancing Mania Bukan Kolang Kali Mantap Selalu Dan Luar Biasa